Oke guys, balik lagi di channel Vagaming. Hari ini kita bahas lagi ya beberapa event gratisan yang akan segera hadir di game Mobile Legends ini ya. Langsung saja, ini yang pertama di tanggal 16 Agustus nanti. Itu ada event di mana kalian bisa mendapatkan battle emote Kadita ini secara gratis. Cuman sayangnya disini untuk emotenya gak ngomong dia guys. Sebenernya yang lebih keren itu emote kemerdekaan Malaysia sih. Jadi dia pakai badang kan, nanti badangnya bisa teriak gitu loh. Kalau Kadita ini enggak guys ya. Untuk questnya juga gampang banget guys ya. Tinggal selesaikan di pertandingan mode klasik Rengbrau. Kemudian 3 pertandingan sampai main 5 pertandingan dan bermain dengan teman. Hingga 3 pertandingan, ada tonton video dan bagikan event. Itu untuk yang quest 1 kali saja, tidak akan di reset. Dan ini ada quest loginnya juga. Jadi totalnya ya tentu saja sudah bisa menukarkan 1 battle emote ini. Kemudian selain kalian bisa mendapatkan emote gratis, disini kalian juga akan mendapatkan 1 skin Luoyi ini secara gratis. Yang akan hadir juga di tanggal 16 Agustus nanti guys ya. Kalian tinggal kumpulin aja kembang api ini. Kalau untuk questnya sendiri memang masih belum bisa kita lihat. Tapi ya sudah kita tahu lah ya, questnya hanya bermain saja disini. Dan mungkin ada login atau enggak, kayaknya enggak ada login ini hanya quest harian bermain saja ya. Kalau kita lihat di peraturannya sih quest tidak di reset, silahkan mengklaim hadiah. Oh berarti bukan quest harian ini ya, quest yang 1 kali selesai. Dan untuk event ini berlangsung 13 hari, 2 minggu, 14 hari berarti ya. Dalam 14 hari kalau kalian selesaikan semua questnya ya sudah bisa langsung claim 1 skin Luoyi ini. Nggak apa-apa lah dikasih skin Luoyi lah. Dan mungkin banyak yang sudah punya juga kali ya. Udah lah kalau kalian punya jadi rara skin fragment lah guys ya. Kemudian kita mundur lagi di tanggal 13 Agustus nanti. Itu ada event Rogu Talent Summon ya. Buat teman-teman yang ketinggalan untuk mendapatkan skin Masya Limited ini. Bisa didapatkan kembali dengan cara gacha lah disini guys. Kalau misalkan kalian gachanya tidak oke, itu butuh 749 diamond ya. Untuk membuka ke semua kartu ini guys ya. Kemudian di tanggal 9 Agustus besok hari Jumat ya. Teman-teman masih bisa mendapatkan 1 dari 10 skin Epic Acak gratis lagi ya. Untuk eventnya masih belum bisa saya liatin, belum muncul. Tapi ya seperti kayak yang tanggal 28 kemarin ya. Yang dimana kita tinggal selesaiin quest aja untuk claim peti skin Epicnya. Nah kemudian kalau kita lihat di bocoran event giveaway gelombang kedua. Di sini di tanggal 23 Agustus nanti teman-teman bisa dapat lagi ya. Satu skin Epic gratis dan itu bisa kalian pilih bukan random ini. Kalau kita lihat dari gambarnya sih ada Nana Mecha Baby. Kemudian ada skin Valentinnya si Vani ya. Ini jangan-jangan ya menurut saya ya ini ya. Muntun mau menembus dosanya kali guys ya. Yang dimana kemarin kan kartu bintang 5-nya yang harus kita kumpulkan susah banget kan. Nah mungkin Muntun menembus dosanya dengan memberikan skin Epic gratis bebas pilih di tanggal 23 nanti. Dan bukan hanya 2 skin ini saja ya. Nanti ada 15 skin yang bisa kalian pilih. Ada skin Moskov juga kalau nggak salah guys nanti guys. Dan kita lihat lagi di bawahnya di sini tanggal 16 Agustus itu ada token aspiran gratis guys. Tanggal 16 itu hari Jumat ya. Dan kita bisa mendapatkan 5 token di sini. Untuk eventnya belum saya bisa tunjukin juga. Tapi mungkin gampang lah untuk cara menyelesaikan questnya lah. Kayak kemarin yang kita dapat token Solvessel kan tinggal main doang kan. Mungkin harus main 10 match sekali ya. Karena ini ngasihnya cuma 5 token doang gitu loh guys ya. Nah kalau untuk token fase keduanya aspiran itu. Itu hadirnya tanggal 10 Agustus ini. Hari Sabtu besok guys ya. Teman-teman tinggal top up 250 diamond. Dan menggunakan 250 diamond. Untuk kembali mendapatkan 16 token tambahan. Berarti dengan adanya kita dikasih 5 token gratis. Bisa dong kita mendapatkan 1 skin aspiran. Bagaimana kalau kita coba simulasikan guys. Oke jadi kalau kemarin kalian menyelesaikan semua quest aspiran yang fase pertama kan. Dapatnya 16 token kan. 16 kali gacha kan. Nah di sini kita akan coba gacha 16 kali dulu. Di sini akun saya masih belum gacha sama sekali soalnya guys ya. Coba kita gacha dulu 16 kali. Kita anggap ini kemarin yang kita gacha 16 kali ya. 16 token. Kita lihat dapat skin apa juga. Di 10 kali gacha pertama. Dapat skinnya clean. Ini clean yang apa sih? Clean epic ya itu ya guys ya. Clean apa Roger? Roger bukan clean guys. Bangke tak kirain clean anjir. Pantesan kok. Gak ada clean dengan background kayak gitu kan. Skin Roger guys bukan clean guys. Bangke lah. Oke karena ada skin yang double. Itu untuk konversi menjadi pas. Jadi di sini ada tambahan 1. Jadi ada 7 nih ya. Berarti bisa 17 kali gacha. Kita skip animasi biar cepat. Kita habiskan dulu 17 kali gachanya. Waduh buset dah. 1 kali gacha malah dapat skin epic limited kita. Walaupun skin epic limitednya estes ya di sini ya. Gak apa-apa lah. Hoki lah kalau gitu guys ya. Lanjut lagi. Kita gacha sampai habis dulu. Dapat skin lagi guys. Wah ini tokennya nambah terus nih. Kalau kita dapat double nih ya. Widih. Dapat lagi tuh skin epicnya Uranus guys. Mantap. Dapat 2 skin epic berarti kita guys ya. Berarti di sini kan udah 20 kali gacha. Nah kenapa 20 kali gacha? Karena tadi ada token yang ditambahkan karena kita mendapatkan skin double kan. Kemudian di sini kan saya udah cicil 2 kali gacha juga sebenarnya di akun ini. Nah kita anggap 2 kali gacha itu nanti untuk yang tanggal 10 menyelesaikan yang menggunakan 250 diamond kan. Karena untuk mendapatkan 16 token kan kalian harus menggunakan 250 diamond tuh. Berarti kalian gunakan aja di dalam event guys. Dengan 1 kali gachanya kan 100 diamond. Kemudian gacha berikutnya kan 200 diamond. Ya dianggap menggunakan 300 diamond lah di sini guys ya. Berarti total yang bisa kita gachakan dari 16 ditambah 2. 18 kali gacha ditambah lagi 16 kali gacha. Berarti totalnya ada 34 ya di sini ya. Kita hitung ya 34 kali gacha guys ya. Berarti tadi saya udah gacha 21 kali guys. Kita tambah 10 kali berarti 31 kali gacha ya ini ya. Ini masih kita anggap dengan menggunakan token event top up. Nah ini udah 31 kali gacha nih ya. Berarti masih kurang 3 kali gacha lagi. Kita coba simulasikan. Berarti ini udah dipastikan dapat pola 40 atau 50. Oke berarti udah 31 kali gacha. Ini gacha ke 32. 33 dan 34. Artinya di sini 34 kali kan masih kurang nih. Kurang 6 kali gacha nih ya. Nah nanti di tanggal 16 kan kita dapat 5. Nah kita tambahkan 5 kali gacha coba guys. 1, 2, 3, 4, dan 5 kali gacha. Dapat skin double semoga dikonversi jadi pas. Ternyata tidak ya. Berarti kita masih kurang 1 kali gacha untuk mendapatkan 1 pola ini. Berarti kalian tinggal tambahin 100 diamond aja sih. Nanti kita hitung-hitungan ya berapa jumlah diamond yang kalian butuhkan untuk mendapatkan pola 40 kali gacha guys ya. Ini kita lihat dulu dapat apa enggak nih. Nah ternyata dapat pola 50. Bagaimana kalau kita dapat pola 50? Nah kalau kalian dapat pola 50 dan kalian pengen lanjut ya. Silahkan dicicil setiap hari lagi. 1 hari 100 diamond di sini guys ya. Oke sekarang coba kita hitung ya. Kalau kita mendapatkan pola 40 kali gacha ya. 40 dikurangi 32 token ya. Dua fase kan 32 token. Kemudian dikurangi lagi 5 token yang kita dapatkan secara gratis. Berarti 3 token. Nah 3 token ini kita kalikan 100 diamond aja. Berarti 300 diamond. Ditambah 500 diamond kan. Dua fase. Berarti hanya sekitar 800 diamond doang yang perlu kalian keluarkan jika kalian mendapatkan pola 40. Jika tidak mendapatkan pola 40 ya. Kalian mengeluarkan sekitar 1.900 diamond ya. Dan menurut saya sih kalian langsung gacha aja 10 kali pakai yang diskonan. Karena yang diskonan itu kan ada 10 kali gacha pertama kan. Nah jadi dengan 1.800 diamond itu untuk pola 50 kali. Saya yakin pola 50 kali udah pasti dapat. Itu kalau kalian pengen dapetin skin aspirantnya ya. Oke terima kasih guys ya. Sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.